Ya, sebenernya Bang Ojan pake Keral Su itu bener-bener nyaman banget jom. Asli nyaman banget. Ya ibaratkan ya, kita punya HP root tapi tanpa root. Nah gimana gak nyaman jom. Tapi ini video terakhir Bang Ojan bahas tentang Keral Su. Jadi ada satu alasan kenapa ini konten terakhir. Karena Bang Ojan gak kuat lama-lama di ROM ini jom. Lemotnya itu bener-bener pengen banting HP jom. Aslinya ini lemot banget. Nah ditambah lagi nih ya, setiap edit video atau buka browser. Aplikasinya itu sering mental karena kehabisan RAM. Ya jadi semoga aja di next update Keral Su itu bisa dirilis buat Android 9 dan Android 10 jom ya. Oke jadi di konten hari ini gimana cara mengatasi break setelah install modul magisk di Keral Su. Nah pertanyaan ini lumayan banyak banget Bang Ojan baca di kolom komentar. Meski Keral Su dan Magisk Manager itu sama, terus tujuannya sama dan fungsinya sama. Ternyata lokasi tempat narok modul magisk yang sudah di install itu berbeda jom. Nah disini HP Bang Ojan masih menggunakan Keral Su. Dan kita bakalan coba memasang modul magisk yang bisa bikin break. Nah disini sudah ada beberapa modul yang terpasang. Dan sekarang aja kita tambah satu modul magisk lagi. Nah Bang Ojan bakalan pasang modul magisk Adreno Driver. Nah kemudian kita restart aja HP Android-nya. Nah kalau misalkan kalian menggunakan Keral Su dan HP kalian break. Nah tampilannya kayak gini jom. Cuman tulisan Redmi aja. Jadi nggak masuk ke bot animasi ataupun nggak masuk ke fast bot. Jadi DMI kayak gini, nyampe berjam-jam. Nah gimana cara menghapusnya? Nah pertama nih, kalian tekan dan tahan tombol power. Sampai bergetar. Kemudian pencet volume atas. Sampai masuk ke custom recovery. Oke kalau misalkan sudah masuk ke custom recovery. Selanjutnya kalian klik aja fitur mount. Kemudian kalian centang bagian data dan sistem. Tekan kembali dan pilih advance. Kita pilih file manager. Kemudian kita akses folder data, adb, modul. Dan di dalamnya kosong jom. Tapi HP Bang Ojan masih break. Jadi semua modul magisk yang kita pasang itu ada di folder KSU. Sekarang kita tekan kembali. Kemudian kita pilih folder yang bernama KSU. Nah di dalamnya itu ada satu file yang bernama modul.img. Nah semua modul magisk yang kita pasang lagi gibah di file itu jom. Nah kalau misalkan file itu kita hapus. Semua modul magisk yang ada di kernel su itu pasti bakalan hilang. Dan HP kalian bisa nyala kembali. Nah jadi perbedaannya kayak gitu jom. Antara magisk manager dan kernel su. Kalau misalkan magisk manager, modul magisknya itu ada di dalam modul. Dan kita bisa hapus satu per satu. Sedangkan untuk kernel su, modul magisknya itu ada di folder KSU. Dan kalau misalkan kita hapus satu modul magisk. Maka semua modul magisk itu pasti bakalan hilang atau bakalan terhapus juga. Nah di kernel su ini ada mode jom. Maksudnya bukan ada sih. Tapi bisa dibikin mode. Maksudnya gimana bang? Contohnya kayak gini. Kalian pasang modul magisk gaming. Atau mungkin kalian setting modul magisk buat game. Entah itu thermal mode atau thermal killer. Terus modul magisk internet. Modul magisk CPU dan GPU. Dan kalian setting semuanya sampai benar-benar nyaman banget. Dan sudah aktif. Nah file img itu bisa kalian pindahkan. Nah caranya kalian buka aja aplikasi file manager. Atau kalau misalkan pakai route explorer itu lebih bagus. Kalian akses folder root. Kemudian masuk ke folder data. ADB kemudian KSU. Nah di dalamnya itu ada modul.img. Nah file itu kalian pindahkan ke memori internal. Boleh di luar folder ataupun di dalam folder. Pokoknya biar gampang ditemuin. Nah kalau misalkan file itu kalian pindahkan. Kalian bisa pakai modul magisk yang sudah kalian setting sebelumnya. Tanpa setting ulang. Nah jadi kayak gitu. Kalau dari saran mbak Ojan ya. Kalian buat 3 mode aja jom. Yaitu mode baterai, mode balance, dan mode performance. Nah kalian cukup tuker-tuker aja tuh. File yang bernama modul.img nya. Jadi gak perlu setting modul magisk lagi. Itu kelamaan jom. Oke jadi kayak gitu. Secara mengatasi break, error, atau ngebug setelah memasang modul magisk di kerasu. Pokoknya sama aja sih seperti magisk manager. Cuma beda lokasi aja. Yaitu lokasinya ada di folder KSU. So kalau misalkan kalian masih belum paham. Monggo corat-corat aja di tembok tetangga. Baunya harus pamit. Soalnya can tibak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you jom. Thank you.